Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini aku super excited karena lagi-lagi mau nge-review nih salah satu produk terbaru dari something ya seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya yang pertama ini adalah something yang holy shield UV watery sunscreen gel dengan SPF nya 50 plus PA++++ dan yang kedua ini adalah nocebo mineral blur transclusion loose powder dengan SPF nya sudah ada 30 PA++++ so untuk keduanya ini sudah ada kandungan SPF nya ya yang pastinya bisa memproteksi wajah dari papanan sinar matahari tapi yang menarik nih disini untuk yang satunya ini bentuknya cap powder gitu jadi biasanya kalau misalnya kita udah pakai makeup seharian dan di luar ruangan kita kan pengen kayak touch up sunscreen gitu cuman kalau bentuknya krim kayak gini kan nggak memungkinkan ya biasanya jadi menggunakan yang bentuknya spray tapi disini something punya ide yang brilliant dia membuat semacam sunscreen gitu tapi bentuknya powder so powder ini bisa digunakan untuk touch up dengan warnanya juga transclusion jadi nggak akan merubah ya untuk base dari makeup yang udah kita pakai selain bisa touch up untuk sunscreennya karena bentuknya powder biasanya kalau misalnya muka kita udah minyakan atau kurang bagus gitu jadi kelihatan flawless lagi ya so pastinya aku penasaran banget pengen share ke kalian pengalaman aku pakai keduanya jadi udah aku pakai beberapa kali sih untuk yang sunscreennya hampir tiap hari sekitar semingguan ini dan ini sekitar 2-3 kalian hasilnya kayak gimana di wajah aku pastinya kalau kalian semangat tontoninnya klik dulu tombol like nya karena like dari kalian sangat bermanfaat berfaedah melibu yang kalian kira dan pastinya aku akan tahu bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke sekarang aku akan bahas satu persatu aja mulai dari yang Holy Silt UV Watery sunscreen gelnya terlebih dahulu ya ini berbentuk tube seperti ini dengan perpaduan warna yang seri Holy Silt kan memang cerah kayak gini ada biru kuning orange udah gitu di bagian depannya ini ada selain nama produknya tadi dia ngeklaim 5 kali advance protection jadi selain dia bisa melindungi dari sinar UV-E UV-B yang kedua juga bisa melindungi dari polusi udah gitu blue light terus ini ER kayaknya sih infrared udah gitu non comedogenic certified masih ditambah satu lagi 0% alkohol ya bener-bener multifungsi ya untuk perlindungannya dalam satu sunscreen ini dan ini juga sudah menggunakan SPF yang cukup tinggi 50 plus PA++++ kalian bisa lihat juga ada logo halal disini dan di belakang juga sudah ada nomor BPOM jadi pastinya aman ya buat dipakai udah gitu untuk bagian belakang detailnya sih ada kayak fungsinya cara pemakaiannya ingredients dan keterangan lain-lain kalian bisa langsung lihat aja detailnya disitu dan ada ini expiry date nya nih sampai di tahun 2025 tapi biasanya kalau untuk model krim kayak gini sih 6 bulan sampai 1 tahunan cuman disini kayaknya nggak ada setelah dibuka ya maksud aku tapi kalau misalnya belum dibuka sih bisa bertahan sampai di tahun expiry date ini terus untuk netonya ada 50 gram kemarin aku beli di official store bentar aku cek dulu sekarang sih harganya jadi 125 ribuan kemarin kayaknya lagi ada diskon jadi seratus berapa gitu terus ini ada beberapa ukuran 5 mili ini pas habis terus yang kedua 15 mili kalau kalian mau coba dulu ini di harga 49 ribu masih cukup terjangkau tapi kemarin sih aku pikir tanggung ya kalau sunscreen cuman segitu toh aku juga pakai tiap hari jadi aku langsung beli versi yang full size nya dan sekarang aku akan langsung kasih tunjuk aja cara pengaplikasiannya ini seperti apa di wajah aku jadi karena aku udah pakai beberapa kali di seminggu ini ini akan aku kasih tunjuk pertama kali banget aku pakai untuk si sunscreen gel nya secara teksturnya aku bakal kasih tunjuk ke kalian sebenernya sih dia ini memang seperti krim tapi waktu di sprite itu cair jadi semacam memang gel watery gitu sesuai dengan namanya so nggak sekental kalau kita pakai day cream atau krim-krim yang pada umumnya itu kan kental ya waktu aku ratakan di tangan nih langsung merata udah gitu kayak ya kelihatan agak sedikit glowy-glowy gitu nggak sih langsung aja aku akan pakai di wajah aku biasanya sih aku pakainya kayak 2 ruas jari aku tambahin sedikit di kelingking aku karena memang aku pakainya sampai leher udah gitu langsung aku aplikasikan aja nih ke wajah aku seperti pakai krim pada umumnya itu aku spread aja ke seluruh permukaan wajah dan aku agak salfok nih sebenernya awal pakai sampai sekarang dengan wanginya kalau aku rasain sih kayak wangi buah anggur ya anggur atau beri kayaknya sih anggur jadi kalau misalnya kalian beli permen yang rasa anggur biasanya rasanya kayak gini wanginya jadi pas diaplikasikan di wajah itu tuh menambah kayak apa ya enak aja karena kan wanginya memang kayak seger-seger anggur berasa pakai wine gitu di muka enggak juga kali dan waktu diratakan agak salfoknya disitu karena bener-bener kelihatan kayak putih gitu mukanya tapi tenang jangan panik jangan khawatir diratain dulu aja ini bener-bener gak aku skip biar kalian tahu ya meresapnya tuh seberapa lama nih perlahan kalian udah bisa lihat ya kalau dia tuh nyatu dengan warna kulit aku setelah bener-bener bisa merata terus setelah seperti ini aku tepuk-tepuk ringan biar kayak kandungan-kandungan yang ada di sunscreennya ini meresap ke dalam kulit udah gitu hasilnya seperti ini waktu aku pegang tuh langsung teksturnya halus lembah banget udah gitu gak lengket sama sekali jadi karena memang teksturnya tadi biasanya watery menurut aku dia cepat meresap udah gitu kayak gak menunggu waktu lama gitu loh udah langsung keset aja mukanya oke sekarang kita langsung akan sekalian bahas dengan klaim produknya disini dia menyebutkan ya very lightweight, comfortable for daily use jadi memang bener-bener ringan ya setelah meresap kayak gini di muka aku itu gak kerasa yang berat sama sekali tadi biasanya juga water jadi kayak cepat meresap udah gitu nyaman dipakai seharian aku juga setuju semingguan ini aku pakai itu bener-bener dia ya biasa aja dan pastinya bener juga nyaman dipakai sehari-hari karena tadi seperti yang aku bilang teksturnya ringan terus ada beberapa klaim lagi kalau dia ini non greasy menurut aku iya waktu dipegang gak lengket sama sekali kayak keset aja udah gitu no white cast aku akan coba ya apakah dia white cast atau enggak dengan menggunakan kamera pastinya dan ternyata memang enggak nih setelah menggunakan makeup pun aku coba juga gak ada white cast di muka aku udah gitu yang selanjutnya non peeling dan no residue ini juga iya jadi setelah meresap dia itu waktu aku pegang-pegang gak ada residu ataupun produknya yang tiba-tiba mengelupas gitu kan biasanya ada di beberapa krim ya tapi untuk yang Holy Seat UV Watery Sunscreen Gel by Something ini gak sama sekali kayak langsung udah gak ada ngeresap ke kulit oh ya tadi yang aku juga lupa bilang memang ini sesuai dengan klaimnya ada cooling sensation waktu awal pengaplikasian tuh rasanya adem yang seger gitu loh kayak misalnya kita cuci muka pakai air kan seger ya ini juga kayak gitu walaupun ini teksturnya ada creamy nya sih oke itu tadi untuk sunscreennya dan sekarang aku akan kembali nih ke pertama kali aku coba sunscreennya di hari itu aku sekalian nyobain si Holy Seat No Sebum Mineral Brute Transclusion Loose Powder SPF 30 PA++++ yang pasti ini fungsinya sebenernya untuk kayak semacam touch up sunscreen dalam bentuk powder gitu tapi yang pertama kemarin aku pakai di atas foundation terlebih dahulu karena memang waktu itu kan aku lagi test foundation gak mungkin aku touch up di tengah-tengah jadi hasilnya kan kurang maksimal ya so nanti aku akan kasih tunjuk di beda hari aku akan coba touch up menggunakan si loose powdernya ini untuk dari detail packagingnya nih kalian bisa lihat dia masih Holy Seat banget perpaduan warna orange dan juga biru di bawahnya bening kayak gini jadi kita langsung bisa lihat untuk warna dari bedaknya walaupun ini sebenernya finishnya Transclusion ya tapi bedaknya tuh kayak coklat-coklat gitu warnanya waktu aku buka nih di layar pertama langsung kelihatan ada puffnya yang bentuknya lucu ya kayak bulat seperti ini terus kalau misalnya aku buka lagi nih di dalamnya ada kayak penutup bedaknya gitu dan sepertinya sih kalau mau dipakai penutupnya harus diambil barulah ini dipasang lagi ya karena di bagian dalam ada lubang-lubang kayak gini ini biar bedaknya nanti bisa menyerap ke puff atasnya terus langsung aja akan aku coba aplikasikan di wajah aku yang sudah ada foundation disitu aku tap-tap aja menggunakan puffnya ini dan ternyata karena kan puffnya juga kecil ya so kayak lama gitu kalau misalnya kita pengen set bedaknya hasilnya juga jadi tipis-tipis gitu di muka karena memang sesuai dengan fungsinya tadi ini untuk touch up jadi aku nggak sabar langsung aku buka aja bedaknya dan aku tap-tap menggunakan puff bedak aku yang ini yang segitiga jadi kayak lebih cepet aja dan bener-bener bedaknya bisa nge-set di wajah terus setelahnya aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya tetap natural dan seperti ini menurut aku finishnya memang bener sesuai dengan namanya transclusion tadi awalnya kan base foundation aku kayak gini setelah dikasih bedak dia nggak menambah warna sih kayak cuman nge-set aja walaupun tadi disini kelihatan warnanya kecoklatan dan finishnya di muka aku seperti ini kayak flawless matte tapi nggak terkesan yang berbedak banget karena memang aku tadi pakainya tipis-tipis aja sekarang aku mau tes ketahanan ya ini awal pakai aku jam 8.56 jadi jam 9 pagi gitu hasil makeupnya kayak gini no highlighter no setting powder ya jadi ini murni foundation dan bedak aja sebenernya ini udah aku kasih tunjuk pas kemarin aku buat base foundation karena memang bedak ini yang aku pakai keluar rumah naik motor panas-panasan udah gitu aku juga sempat kasih tunjuk nih waktu aku mau makan untuk transfernya dia masih minim banget karena memang untuk bedaknya sebenernya juga transclusion lanjut ini di malam harinya aku udah habis pergi lagi pakai nya sekitar 12 jam di masker aku yang kedua dia masih transfer tuh di bagian dagunya tapi kita akan lihat hasilnya seperti ini di wajah aku di area t-zone aku waktu aku zoom ini memang sudah di ujung hidungnya tuh lumer bedak ataupun foundationnya dan di lipatan hidungnya sepertinya juga sudah kelihatan berminyak jadi bedaknya juga lumer ini di area sekitaran dagu aku fondi dan bedaknya juga sudah lumer kelihatan ada pegat celatnya gitu tapi di area selain t-zone coverage nya masih cukup oke tuh gak cuman fondi nya itu kayak masih ada bedaknya gitu dan di area bawah mataku juga tidak kering overall sih ini digabungkan dengan bedak foundation di area t-zone aja yang kelihatan berminyak tapi di area lain masih cukup oke ya di pemakaian 12 jam so ini memang bedaknya kalau untuk nge-set foundation cukup tahan lama ya mengontrol minyak oke tuh tadi untuk tes ketahanannya pas dia dipakai di atas foundation seperti itu dan sekarang aku akan kasih lihat di beda hari waktu aku touch up menggunakan si loose powdernya something ini jadi disini kondisinya memang cukup panas aku lagi pergi ya dan aku pengen touch up muka aku dengan menggunakan itu tadi si powdernya terus ini aku buka maskernya disitu kelihatan tuh gak transfer karena memang bedaknya ini aku pakai menggunakan concealer aku set menggunakan face mist udah gitu baiknya sih ini tadi di tap dulu menggunakan tisu biar kayak kotoran debunya tuh hilang barulah di tap-tap nih menggunakan si bedaknya kayak di touch up di area seluruh permukaan wajah pokoknya di area yang kalian pengen aja sih tapi biasanya kalau aku semuanya kelihatan ya disitu muka aku udah kayak lebih matte gitu daripada sebelumnya padahal tadi di sekitaran t-zone udah kayak agak berkilau gitu aku akan kasih tunjuk nih before afternya tapi di beforenya memang aku tadi gak yang bener-bener zoom banget tapi udah kelihatan disitu tuh hidung aku agak cukup kilau-kilau minyak gitu ya di dahi aku juga kayak gitu setelahnya bener-bener jadi flawless dan matte lagi oke sekarang aku akan ngebahas klaim produk daripada yang powdernya ini ya yang pertama dia menyebutkan non-comedogenic certified jadi dia gak menimbulkan komedo memang bener setelah pengaplikasian bedaknya sih di aku sama sekali gak menimbulkan komedo udah gitu bisa dipakai untuk acne prone dan sensitive skin ini kabar gembira juga buat kalian karena biasanya kan agak susah ya nyari bedak yang bisa cucok di tipe kulit yang sensitif sedangkan untuk yang blur translucent powder ini aman kemarin aja waktu aku pakai kondisi muka aku lagi jerawatan juga nyaman-nyaman aja gak ada kesan sakit atau seperti apa udah gitu yang terakhir dermatologically tested dan pastinya udah halal udah bepom so aman buat dipakai untuk detail ingredientsnya walaupun kecil banget aku akan coba kasih lihat ke kalian ya disitu karena memang di packagingnya gak ada banyak klaim akhirnya aku mencoba nih buka di official store shoppingnya tuh ada beberapa klaimnya disini emmmm dia sudah ada SPF 30 PA++ pastinya bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV dan UVB itu bener banget udah gitu easy to use travel friendly dan tidak berantakan jadi gampang dipakainya bisa dibawa-bawa karena memang ini kecil menurut aku memang praktis dan gampang digunakan itu memang iya ya kalau untuk touch up bener-bener dia itu cuma dibuka aja tutupnya terus di tap-tap di area-area yang pengen kalian touch up sunscreennya sama sekali dia gak merubah warna dari makeup kalian udah gitu hasilnya menambah flawless dan gampang pakenya cuma kalau misalnya kalian mau pakai di atas foundation kayak aku tadi itu kayak lama banget gitu terus kayak gak mantep gitu loh beneran udah nge-set belum sih karena kan bawahnya itu base bener-bener liquid foundation jadi kalau aku biasanya dibuka dan dipakain puff seperti tadi yang aku kasih tunjuk itu kayak hasilnya akan lebih mantep sih menurut aku terus selanjutnya dia menyebutkan cocok untuk semua warna kulit memang bener karena dia transfusion jadi dia akan menyesuaikan aja dengan warna asli kulit kita dan yang terakhir dapat digunakan sebagai setting powder atau makeup touch up ya bener tadi berarti aku udah bener ya pakai dia sebagai setting powder setelah aku menggunakan foundation hasilnya tadi dia juga memang bisa nge-set dengan bagus finishnya matte tapi gak yang bener-bener powdery banget kayak masih natural tapi aku gak tau dengan foundation lain seperti apa ya mungkin kalau kalian udah aplikasikan dengan foundation lain hasilnya kayak gimana di kalian kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah so kesimulanya disini yang pertama untuk Holy Seat UV Watery Sunscreen Gel ini aku suka banget dan merekomendasikan kalau kalian lagi cari sunscreen dengan tekstur yang dia watery gel cepat meresap ke kulit udah gitu wanginya enak banget kayak wangi-wangi anggur gitu aku suka masih ditambah finishnya di muka aku aku juga suka karena dia tuh matte tapi kayak kesannya agak glowy jadi matte yang natural healthy skin fresh gitu di wajah aku udah gitu perlindungannya juga komplit banget selain UVA-UVB dia ini juga bisa melindungi dari polusi, blue light, infrared, dan juga non comedogenic certified masih ditambah tadi 0% alkohol jadi aku rasa bisa cocok juga gak sih di kulit kalian yang sensitif kalau kulit kalian sensitif udah cobain sunscreen ini kalian bisa sharing juga ya dengan komen-komen di bawah terus yang kedua untuk mineral blur transclusion powdernya sih buat aku sebenernya aku suka kalau untuk touch up ya karena tadi bener-bener praktis banget dimanapun kapanpun kalian bisa karena kan ini kecil banget ya gak riway juga bawahnya dimasukin tas gak bakal menuh-menuhin karena sekecil ini terus hasilnya juga ngebuat makeup kayak lebih flawless aja so memang multifungsi banget untuk powdernya selain dia bisa untuk touch up sunscreen untuk setting powder juga dan nge-touch up makeup kalian karena memang dia terbukti setelah dipake lama oil controlnya juga cukup bagus ya cocok buat kalian yang punya tipe kulit berminyak dan itu tadi ya untuk review 2 produk something yang terbaru semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian udah pake nih salah satunya atau dua-duanya kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah biar temen-temen yang lain juga tau ya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampe akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati